Intro Jelang kedatangan penjabat gubernur provinsi Papua Barat Daya segala persiapan sudah dilakukan namun sebagian orang dinilai membangun isu yang dapat membuat gaduh masyarakat yang sudah menantikan kehadiran provinsi baru Papua Barat Daya Menurut Sekretaris Presidium Papua Barat Daya, Jan Peter Bosawel mengatakan pihaknya mengklaim Nianto Amos Iji sebagai jurubicara tim deklarator pasalnya sejak perjuangan pembentukan provinsi Papua Barat Daya yang bersangkutan tidak terlibat berdasarkan sejarah pembentukan provinsi ini bahkan Nianto Amos Iji merupakan ASN pada provinsi Papua Barat Untuk pertama kalinya saat panitia pemekaran provinsi Papua Barat Daya dibentuk ketua tim adalah Yosafat Kambu dan Sekretaris Umum Andi Asmuruf serta struktur lainnya Demikian juga saat pembaruan surat keputusan pemekaran tidak pula terdapat nama dari Nianto Amos Iji Juru bicara tim deklarator saya ingin saudara yang bersangkutan mempunyai ketertiban diri dan memahami bahwa sepanjang perjuangan pembentukan provinsi Papua Barat Daya dia tidak pernah terlibat di dalam struktur tim pejuang pembentukan provinsi tersebut karena saudara yang bersangkutan ini sudah menjadi ASN di Provinsi Kirian Jaya Barat yang sekarang Papua Barat Presidium berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat mengganggu kamtip mas mengingat dalam waktu beberapa hari ke depan masyarakat dari enam kabupaten dan satu kota akan menyambut penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya akan dilaksanakan sejumlah rangkaian acara termasuk Pesta Rakyat Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat